Saat ini jualan karya seni di NFT lagi naik daun. Yang terbaru ada Bank C yang menjual karyanya berjudul Love is in the Air menjadi 10.000 NFT. Pemecahan ini memungkinkan para kolektor untuk dapat berbagi kepemilikan atas karya dengan membeli bagian atau partikel dari karya tersebut seharga 1.500 USD. Di Indonesia, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil katanya juga akan memfasilitasi para seniman di Jabar supaya bisa jual karyanya di NFT loh. Apa itu NFT? Dan gimana cara jualan di sana? NFT adalah aset digital yang mewakili objek di dunia nyata seperti karya seni, musik, item game, maupun video. NFT mengubah sebuah karya atau barang koleksi lain jadi satu-satunya sehingga dapat dijamin keasliannya dan bisa dengan mudah diperjualbilikan melalui blockchain. Kalau kamu berminat jualan karya di NFT, simak hal-hal ini dulu ya. Kamu perlu memilih platform dan dompet NFT yang nantinya digunakan untuk transaksi. Ada banyak pilihan platform NFT, diantaranya OpenSea, Rarible, SuperRare, Nifty Gateway, sampai NFT Showroom. Sementara untuk dompet NFT ada Coinbase, Metamask, Portis, sampai Wallet Connect. Sebagian besar platform tersebut menggunakan mata uang CryptoEthereum. Semua platform NFT biasanya meminta kamu untuk membeli beberapa cryptocurrency sebagai investasi awal. Lalu memasukkannya ke dompet digital dan menghubungkannya ke platform NFT pilihanmu. Selanjutnya, kamu bisa langsung mengunggah file digital dari karya ke platform NFT. Umumnya, setelah diunggah, kamu akan diberi tiga pilihan cara menjual. Pertama, mematok harga tetap untuk karyamu supaya harganya tidak akan berubah selama dijual. Kedua, lelang tidak terbatas. Ini memungkinkan orang untuk terus menawar harga sampai kamu menyepakatinya. Dan ketiga, lelang yang berjangka waktu. Biasanya, kamu harus menambahkan judul dan deskripsi karya. Ini perlu dipikirkan matang-matang untuk memaksimalkan peluang terjualnya NFT kamu. Kamu nantinya juga diminta mempertimbangkan presentase royalti untuk setiap karyamu yang dijual lagi oleh orang lain. Yang jadi catatan, presentase royalti tinggi jadi pertimbangan bagi orang yang akan menjual lagi karyamu karena mereka tidak akan dapat untung. Selain itu, ketika karyamu terjual, kamu juga akan ditarik biaya komisi dan biaya admin untuk transaksi. Perlu diingat, blockchain terkadang tidak stabil dan memicu fluktuasi nilai kripto. Jadi, kamu harus bersiap mengambil resiko dan terus berhati-hati supaya karyamu tidak berujung rugi.